...hadafatil asimatu san'ak, ...wamahafadatil hudaidah. Kelompok milisi Islam Houthi di Yaman kembali membuat kehebohan setelah juru bicara mereka mengklaim bahwa serangan mereka telah menghancurkan pelabuhan Israel. Mereka melaporkan bahwa sejumlah peledak ditempatkan di situs vital Zionis di pelabuhan Eilat, Israel, yang menyebabkan kerusakan parah. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari, menegaskan bahwa seluruh operasi ini dilakukan sebagai dukungan untuk para pejuang Gaza. Dia juga menekankan bahwa operasi-operasi melawan Israel dan sekutu-sekutunya akan terus dilakukan. Berikut fakta terkait hancurnya pelabuhan Israel yang disebabkan oleh milisi Houthi. Target kapal dan pelabuhan Eilat Brigadir Yahya Sari, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, mengonfirmasi serangan terhadap Israel pada 27 Maret 2024. Melalui pernyataan yang dikutip dari Time of Israel, mereka melaporkan enam serangan terhadap kapal menggunakan drone dan rudal di Teluk Aden dan Laut Merah, dengan mengincar kota Eilat di selatan wilayah pendudukan. Serangan itu menyasar kapal Maers Saratoga, APL Detroit, Wangpeu, dan Pretty Lady setelah Houthi mengidentifikasi mereka sebagai kapal as atau Inggris. Yahya Sari menambahkan bahwa pihaknya juga menyerang dua kapal perusak as di Laut Merah. Serangan tersebut diklaim berhasil tepat sasaran dan menyebabkan kerusakan besar. Ini bukanlah serangan pertama oleh kelompok ini, karena menurut laporan dari televisi Yaman Al-Masirah Angkatan Bersenjata, mereka telah melakukan 30 operasi maritim sejak 19 November 2023. Dalam operasi-operasi tersebut, 32 kapal menjadi sasaran, termasuk 3 kapal milik rezim Israel, 13 kapal as, 6 kapal Inggris, dan 10 kapal tujuan pelabuhan Israel. Berdasarkan laporan Al-Kahira Al-Ahbariyah, Houthi mengklaim bahwa pelabuhan Eilat kosong dari kapal untuk pertama kalinya pada 30 Desember setelah serangan dan ancaman dari tentara Yaman. Serangan ke pelabuhan lain Sebelum serangan terbaru dilaporkan, sepekan sebelumnya, serangan yang tak kalah mengerikan telah dilancarkan ke arah kota pelabuhan Eilat. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, IDF tampaknya menjadi waswa setelah menyadari bahwa serangan rudal balistik Houthi berhasil melewati sistem pertahanan misil mereka. Menurut pengakuan seorang pejabat Tel Aviv, rudal tersebut berhasil menghindari sistem anti udara dan meluncur ke wilayah pelabuhan Eilat. Selain itu, serangan rudal balistik Houthi berhasil menggempur pelabuhan Eilat hingga membuat aktivitas di pelabuhan itu nyaris lumpuh. Pasukan pendudukan Israel bahkan mengakui bahwa sejumlah pemukiman yang berada di dekat pelabuhan hancur akibat dihantam sebuah rudal jelajah yang datang dari arah Laut Merah. Serangan berulang ke pelabuhan Eilat pada akhirnya mendatangkan kerugian besar, mengingat pelabuhan tersebut merupakan satu-satunya terminal kargo andalan Israel di Laut Merah, yang terletak di ujung utara Teluk Akaba. Sebelumnya, Al-Mayadin sempat melaporkan serangan lain, namun kali ini pelabuhan Ashdod lah yang menjadi sasaran. Situs Israel di wilayah pendudukan Palestina diserang pada 25 Januari lalu dengan pesawat tak berawak alias drone yang dilancarkan oleh kelompok perlawanan Islam di Irak. Krisis dan lakukan PHK massal Tidak ada yang bisa dianggap sepele setelah berbulan-bulan terjadi blokade di Laut Merah. Krisis di jalur pelayaran ini telah memberikan dampak finansial yang signifikan bagi Israel. Dampaknya semakin terasa parah setelah pelabuhan Eilat mendapat serangan langsung. Reuters melaporkan bahwa manajemen pelabuhan telah mengumumkan niatnya untuk memecat setengah dari 120 karyawannya, yang kemudian menimbulkan protes dari para pekerja dermaga pada 24 Maret lalu. Eilat, yang terletak di ujung utara Laut Merah, mengalami dampak signifikan setelah perusahaan pelayaran mengubah rute kapal untuk menghindari serangan militan Houthi. Meskipun ukurannya tidak sebesar pelabuhan Mediterania Israel di Haifa dan Ashdod, Eilat yang berdekatan dengan satu-satunya titik akses pesisir Jordania di Akaba, menawarkan Israel pintu gerbang ke timur tanpa melewati terusan Suez. CEO pelabuhan Eilat, Gideon Goldberg, dalam tanggapannya yang dilaporkan oleh Reuters, mengatakan bahwa langkah pemutusan hubungan kerja, PHK, merupakan pilihan terakhir setelah mengalami kerugian berbulan-bulan yang tak terhindarkan dan minimnya aktivitas kapal yang berlabuh di Eilat. PHK tidak bisa dihindari kecuali pemerintah melakukan intervensi untuk membantu membayar gaji. Sementara itu, tenaga kerja yang tersisa harus mempertahankan operasi minimum. Namun, keputusan ini justru ditentang oleh Federasi Buruhi Stadrut, organisasi payung bagi ratusan ribu pekerja sektor publik. Ekonomi pelabuhan hancur. Houthi bertekad untuk melakukan serangan serius di Laut Merah hingga Israel menghentikan agresi militernya di jalur Gaza. Semakin keras Israel, semakin berani Houthi. Pertanyaannya, seberapa besar dampak yang bisa mereka timbulkan? Faktanya, situs milik Israel bahkan menyebut operasi angkatan bersenjata Yaman di Laut Merah telah memotong mata rantai ekonomi Israel. Ini artinya, tidak hanya pelabuhan di Eilat, tetapi semua pelabuhan di wilayah pendudukan Israel mengalami kerusakan parah, yang mengakibatkan melambatnya kegiatan ekonomi di masing-masing pelabuhan. Di sisi lain, CNBC dalam rilisnya menyebut bahwa pelabuhan Eilat telah mengalami penurunan aktivitas sebesar 85% sejak militan Houthi yang didukung Iran meningkatkan serangan terhadap pelayaran di Laut Merah, tanpa melalui Bab Al-Mandab yang merupakan jalur pelayaran utama ke pelabuhan Eilat. Oleh karena itu, kami kehilangan 85% dari total aktivitas, ujar Kepala Eksekutif Pelabuhan Eilat, Gideon Goldberg, kepada Reuters sebelum lama ini. Penutupan Layanan Pelabuhan Masalah dengan Houthi dan blokade Laut Merah belum selesai, sekarang Israel dan sekutunya harus menghadapi pemberontak lainnya, yaitu kelompok perlawanan di Irak. Kelompok ini mengancam untuk menghentikan layanan pelabuhan Israel. Yamar News Agency dalam rilisnya menyebutkan bahwa perlawanan Islam di Irak telah melakukan sejumlah operasi penting dalam beberapa pekan terakhir, termasuk serangan terhadap Bandara Ben Gurion, pembangkit listrik di Tel Aviv, dan yang paling penting, pelabuhan utama Israel, sebagai solidaritas dengan rakyat Gaza. Berdasarkan laporan Reuters, Brigade Syed Al-Shuhada, yang merupakan faksi perlawanan terkemuka di Irak, mengumumkan akan memulai tahap kedua operasi perlawanan Islam Irak terhadap Israel. Ini akan mencakup penerapan blokade di Laut Mediterania hingga aksi tersebut melumpuhkan pelabuhan-pelabuhan Israel. Selain itu, dalam pernyataan yang dikutip dari saluran telegram kelompok tersebut, mereka menargetkan gedung markas Kementerian Israel untuk urusan militer di wilayah-wilayah pendudukan pada 24 Maret lalu. Operasi kualitatif ini datang di malam-malam yang diberkati ini untuk mengkonfirmasi kelanjutan kami menghancurkan benteng musuh dan penyelesaian fase kedua operasi kami untuk melawan pendudukan Israel yang akan meningkat selama bulan Ramadan yang diberkati untuk mendukung rakyat kami di Gaza dan sebagai tanggapan terhadap pembantaian Zionis terhadap warga sipil. Palestina yang tak berdaya, katanya menambahkan. Di tengah eskalasi konflik di timur tengah antara Israel dan Hamas, Israel terus melancarkan serangan sementara Houthi dan kelompok milisi lainnya juga ikut serta. Krisis kini melanda Israel akibat serangan Houthi di Laut Merah, namun belum ada tanda-tanda bahwa pasukan Israel akan menghentikan serangannya terhadap Gaza. Menurut pendapat kalian, apakah Israel akan mempertimbangkan untuk menghentikan konflik di Laut Merah?